Halo, selamat pagi Sobat Royce Minggu ini dalam janjian masak barengnya kita bikin hekeng hekeng ini makanan khas dari Pontianak jadi seperti apa ya kekian gitu dibungkusnya pakai kulit tahu bikinnya sih kayak mau bikin siomai, bakso itu semuanya hampir sama cuma mungkin ada sedikit perbedaan makanya beda nama mari kita coba untuk membuat hekeng yang kita perlukan adalah kulit tahu ini saya nemunya cuma yang seperti ini jadi ya seadanya aja kalau misalnya gak ada kulit tahu bisa pakai telur dadar telur tipis itu ya kemudian daging ayam, jadi hekeng itu boleh daging apa aja, ayam, udang sapi, babi, semua boleh cuma ini saya pakai ayam, harusnya dicampur sama udang cuma saya gak dapat udang, jadi saya pakai ayam aja saya pakai paha dan kulitnya juga kemudian ini tepungnya yang kita pergunakan adalah tapioca dan tepung beras kemudian air es kemudian untuk bumbunya ada gula, garam, merica, bawang putih kemudian ini ada minyak wijen kemudian ada saus tiram putih telur kemudian ini daun bawang kita iris tipis-tipis kemudian kita panaskan minyak yang 3 sendok makan itu kemudian kita tuangkan ke daun bawangnya ini hingga layu ini nanti bawang putihnya kita cincang dulu sebelum kita blender bersama dengan ayamnya jadi sekarang ayamnya kita mau potong-potong dulu kita blender baru kita campur jadi ini daging ayamnya kalau misalnya daging ayamnya udah giling gak apa-apa cuma ini tadi karena dari utuh jadi saya blender dulu sebentar kemudian kita masukkan semua seasoningnya gula, garam, merica ini kita aduk sampai dia berserat ini kalau udah berserat kita campurkan bahan-bahan yang lain jadi ada daun bawang yang tadi udah sama minyak kemudian putih telur sama saus-sausannya tadi kemudian lemak sambil diaduk sampai tercampur rata kemudian nanti kita masukkan tepung sedikit demi sedikit diaduk terus ini setelah diaduk-aduk semua tadi masuk ya bumbu-bumbu sampai dia tuh jadi berwarna putih gini kita nyampur nih kemudian kita masukkan air esnya sedikit demi sedikit sambil terus diaduk hingga merata nah jadi seperti ini ya kita udeg-udeg gitu terus kita campur sampai kira-kira ini nih udah nyampur semua warnanya udah putih gak ada merah-merahnya semuanya udah rata baru kita sekarang bungkus ini adonannya sudah siap kemudian ini kembang tahunya ini karena dia kering ya saya gak dapet kulit tahu ini adanya kembang tahu kering jadi kita harus rendam dulu di air panas habis itu baru kita pakai buat bungkus nah ini udah kena air panas kan dia udah lembut kita udah bisa pakai buat bungkus jangan dipaksa ya karena nanti dia sobek-sobek nih jadi kita tinggal bungkus ini karena kembang tahunya susah ya jadi saya gak bisa bikin besar-besar kecil aja dan dia harus dibungkus rapat rollnya itu harus besar supaya dia gak pecah ini saya kasih 3 sendok makan ini kita roll seperti ini itu kan dia pecah-pecah ini kita rapatkan ya seperti ini nah jadinya roll seperti ini nanti kemudian setelah habis semua kita kukus jadi kalau udah dibungkus sama kembang tahu bentuknya seperti ini nah sekarang kita udah siap untuk kukus selama 30 menit setelah 30 menit kita angkat jadi dia akan matang seperti ini ini kalau kita mau simpen di kulkas bisa kita storage saja seperti ini kita tutup di ada kontainer yang kedap udara tapi kalau kita mau langsung sajikan habis ini kita goreng dulu utuh lalu kita potong-potong atau kalau mau makan begini aja langsung bisa atau habis dipotong-potong kita goreng lagi biar lebih crispy juga boleh ini karena kami serumah tuh pecinta gorengan ya jadi kalau cuma di kukus gitu aja sih kayak kurang marem jadi kata orang Jawa gitu makanya ini kita lebih suka yang digoreng ini kita goreng dulu utuh seperti ini tidak usah terlalu kering ini tujuannya biar nanti kalau kita mau potong-potong tuh lebih rapi jadi kita goreng dulu gak usah terlalu kering kemudian nanti kita potong-potong terus kita goreng lagi nah ini udah dipotong-potong seperti ini sekarang tinggal digoreng jadi kita goreng seperti ini sampai warnanya golden brown terus kita angkat lalu kita plating nah ini hekengnya udah jadi kita coba ya keriuk keriuk enak ini enak ya recommended kalau udah habis direbus eh di kukus kemudian digoreng potong-potong terus digoreng lagi jadi rasanya tuh lebih gurih silahkan dicoba